Halo guys, disini gue mau kasih tau kalian caranya membuat ceker mercon Jadi disini kita gak sembarangan ya buat ceker mercon Kan banyak tuh di pasar-pasar ceker yang pake formalin atau bahan pengawet atau bla 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 Nah ini ceker yang dari pasar itu kita udah masak Nanti kita kasih tau caranya buat ngilangin bahan-bahan yang gak Oke next, bahan-bahan yang kita siapkan disini ada beberapa biji cabai merah Disini kenapa gue pake agak banyak? Karena namanya juga ceker mercon ya guys ya biar ngeduk gitu lah Terus kita pake cabai hijau Kalian terserah kalo kalian doyan pedas bisa kasih ini lebih banyak Kalo semisal kalian gak doyan pedas bisa kasih ini 1 biji, 2 biji, gak apa-apa Selanjutnya gue kasih bawang merah sama bawang putih Kalian mau kasih bawang merah sama bawang putih ini Banyakan bawang merah gak apa-apa Karena dia lebih harum gitu Terus bawang putih ini kalo kebanyakan nanti bisa bikin getar Jadi sesuaiin aja lah ya Terus selanjutnya ada gue pake 6 butir Ini kemiri Kalian mau pake beberapa butir juga terserah Kalian sesuaiin sama banyaknya bawang putih sama bawang merah ya Gue pake disini 2 butir 2 biji tomat Biar apa ya, kayak ada saus-sausnya gitu lah Oke, gue pake disini ada Disini ini namanya brown sugar Gula merah guys Jadi kalian pake gula merah cair Ada terserah, gak adanya ini Oke guys, selanjutnya kita masak-masak Oke guys, selanjutnya kita blender Mau bumbunya ini kalian blender atau diulot Terserah ya Gue disini mau simple aja gitu Sampai jumpa Belum Oke guys, selanjutnya kita menemis bumbunya Oke guys, selanjutnya kita menemis bumbunya Oke guys, selanjutnya kita menemis bumbunya Oke guys, selanjutnya kita kasih garam Oke, selanjutnya kita menemis bumbunya Oke, selanjutnya kita menemis bumbunya Kita kasih gula merah Biar manis bumbunya Biar manis gitu guys, kayak gue Selanjutnya kita masukkan Masukkan cekar-cekerannya tadi guys Kita tambahkan Sedikit air Ini air dikas itu tadi Oke, selanjutnya kita menemis bumbunya Disini gue menemis bumbunya Disini gue menambahkan bumbu Lada putih haus Kalo gak tau lada putih Dia tuh merica guys Merica Biar agak Kalo kalian gak suka Bawang apa Merica gak usah ditambahin gak apa-apa Gue tambahin disini Kecap ikan Kecap ikan guys Nah, udah ya Lanjut Kecap ikan Terserah Dikit aja Gue tambahin disini Saos Raja Rasa Kalo kalian gak ada Gak apa-apa Gak usah dikasih Oke guys Dikit aja ya Gue tambahin disini ada Magi Ini kayak saus penyedat aja Kalo gue pakai ini Ini tuh Misa harum gitu Masakannya Bisa harum Sampai ke Apa namanya Rumah tetangga gitu Ke rumah mantan Rumah mertua Harumnya sampe ke sana-sama Jadi keliatan kalo gue lagi masak gitu Gak enggak Gue tambahin disini aja ya guys Biar wangi Kayak gue udah mandi Oh iya guys Jangan lupa Gue kasih Gula putih Jadi Jadi Masih sekilo MSG Sekilo MSG juga gak apa-apa Oke guys Oke guys Disini gue mau tambahin What is this Namanya Kecap inggris Oke guys Gue tambahin kecap inggris Itu biar lebih wangi Itu biar lebih wangi gitu lah ya Bentar guys Nanti Gue tambahin 1 sendok Nih Lebih wangi Wanginya sampe ke Rumah mertua Kepunya mana-mana Oh my gosh Gak tau guys Selanjutnya Gue kasih Saus tiram Kalian mau kasih Saus tiram Gak kasih juga Gak apa-apa Tapi Lebih Biar lebih enak gitu Gue kasih Saus tiram Capan Tanda Kalian bisa temukan Di Disini gue adanya Chandra Indomaret Atau Superindo Kalau di Jogja Mirota Gitu Di Pernas Oh my gosh Banyakan Gue kasih Saus tiram Saya di Kisah Saya gini Loh ya Gak Cukup Oke Jangan lupa Ketika kalian Sedang Nasi bumbu-bumbu Tadi Itu dikecilin Aja lah Apinya Biar gak Gosong Oke guys Kita cicipin dulu ya Guys Kita cicipin dulu ya Sudah pastiin Menurut gue Oh ya Kita mau tambahin Malika dulu ya Kita tambahin sedikit Malika Habis Malika Ketap guys Ketap Biar Biar manis Kayak gue Selain Terserah Mau kasih kecap Atau gak Kalau gak Ada Ambil Malika Di kebun Oke guys Setelah Kita menambahkan Malika Disini gue mau Tambahin Minyak wijen Jadi gunanya Minyak wijen itu Biar nanti Harum Gitu lah ya Harumnya Sampai Gue sebut lagi Dah Pokoknya harumnya Sampai Kejalan-jalan Gitu Gue tambahin Minyak wijen Itu diakhir Kenapa Jadi harum Harumnya diakhir Gitu lah ya Pokoknya Kakak gue nyuruh Ini diakhir Gitu Oke guys Selesai Udah jadi guys Halo guys Jadi ini adalah penampakan Ceker Mercon Yang udah jadi ya Look at this Cantik kali ya Sorry guys Gak bisa Gak bisa Natainya Yang penting Rasa Oke guys Buat kalian Kalau ada pertanyaan Bisa di Itu di bawah sini ya Atau follow AJ Kayak gue Vera Loviana Pakai V Jadi Tanya-tanya aja Disitu Oke guys Udah jadi Disini Sekian Video Tutorial Buat Masak Mercon Sehat Dari Gue Jadi Gue kalau masak Gak pernah pakai Bicin Oke guys Sekian video Dari gue No Senti